Sedara tim kuasa hukum Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi dalam persidangan pengajuan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Kuasa hukum menilai Deddy Mulyadi banyak membantu dalam pengungkapan kebenaran dalam kasus tewasnya Fina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tim kuasa hukum Saka Tatal menjelaskan jika saat ini pihaknya telah menyiapkan 4 mofum yang akan diajukan pada PK nanti. Selain itu pihak Saka Tatal juga meminta Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi dalam persidangan PK Saka Tatal. Karena Deddy Mulyadi yang telah bertemu sejumlah saksi dianggap telah membantu mengungkap kesaksian-kesaksian yang selama ini sulit ditemukan. Sementara itu Deddy Mulyadi mengaku bersedia untuk menjadi saksi dalam PK Saka Tatal. Untuk persiapan PK Saka Tatal, selain nokung-nokung yang sudah kita persiapkan, juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat terutama Pak Deddy Mulyadi yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya, tanglurnya di otak saya sudah kegamer dan sudah terbaca dan sudah terasa. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Digital itu detail, hakim bisa melihat ekspresi wajah mereka, apakah ekspresi bohong atau tidak, itu gampang banget. Terima kasih telah menonton!